Bab 126 Jangan Bertindak Gegabuh Mendengar kata-kata Terry Lu, mimik wajah Jordi Kinn langsung berubah tak enak dipandang. Terry Lu adalah tamu yang harus dilayani dengan baik-baik atas perintah CEO Huo. Namun Jia Seng Corp dan Haomei Corp juga sangat bergengsi di seluruh wilayah Sichuan, dengan fondasi yang dalam, dan tidak mudah diganggu. Jika ia berselisih dengan dua perusahaan besar ini, di masa yang akan mendatang Jia Mel Corp akan terlibat, ia juga tidak mampu menanggung beban ini, dan membuat ia dilema. Setelah memikirkannya, Jordi Kinn tetap berujar, Tuan Lu, bagaimana kita mengalah saja? Di sini masih terdiri ruangan lain, pemandangan juga bagus. Jordi Kinn berpikir, jika bisa mengalah, ia mengalah saja. Hanya karena masalah kecil ini dan bermasalah dengan dua tuan muda ini, benar-benar tidak untung. Kedamaian adalah hal terpenting dalam berbisnis, sebagai general manager ibu kota, ia juga bertanggung jawab atas keuntungan Jia Mel Corp. Tapi Teri Lu justru terkekeh dan berujar, hanya dua orang kaya tidak berguna, bahkan dengan sepuluh nyali mereka, mereka juga tidak berani bertindak lancang di depanku. Begitu Teri Lu melontarkan kalimat sebelumnya, tidak hanya Jordi Kinn mematung, namun manager toko lainnya juga mematung. Fokson Wang dan Badawi Liu adalah tuan muda tingkat atas di ibu kota, dengan latar belakang yang kuat, bukankah kata-kata sebelumnya sedikit menyombongkan dirinya. Pada saat ini, orang-orang di luar sepertinya sedikit kesal sebab menunggu. Hanya melihat seseorang mendobrak pintu dengan kuat dan berujar, sialan, siapa yang didalaran dan membuang waktuku, apakah tidak tahu aku ingin menggunakan ruangan ini. Orang yang memimpin masuk adalah Fokson Wang dan Badawi Liu, belakang mereka diikuti Michelle Le dan Karlen, serta tujuh hingga delapan pria dan wanita lainnya, semuanya tampak sombong. Begitu sekelompok orang ini masuk, Jordi Kinn dan sekelompok manager toko saling memandang satu sama lain dan tidak berbicara. Karena Tuan Lu ini meninggikan dirinya, maka biarkan ia bagaimana mengurus masalah ini. Tepat pada saat ini, Fokson Wang dan Badawi Liu yang awalnya sombong, wajah mereka langsung berubah pucat, kedua kaki mereka gemetar tidak berhenti, seperti melihat keberadaan hantu. Terry Lu dengan perlahan mengambil teh di sebelah tangannya dan menyesapnya. Namun semua orang di Jiamai justru terkejut memandang mereka berdua yang ketakutan. Dua orang ini terkenal sombong di ibu kota, mengapa hari ini begitu masuk langsung berubah seperti ini. Pada saat itu, Fokson Wang dan Badawi Liu berujar serempak, Master Lu, kita tidak tahu Anda ada di sini, tolong Anda jangan marah. Mereka tahu dengan jelas tentang kemampuan Terry Lu, bahkan mereka berdua juga mengetahui, mereka bukanlah sesuatu yang baik di pandangan Terry Lu. Sayangnya, dua orang ini kembali mencari masalah dengan Master ini di sini. Jika ia marah, Fokson Wang dan Badawi Liu merasa tubuh mereka tidak akan menyisakan apapun. Pada saat ini, Terry Lu berujar dengan perlahan, kalian berdua masih seperti ini. Kita akan mengubahnya, kita akan segera mengubahnya. Tolong Anda jangan marah, dua orang berujar dengan panik. Terry Lu menggelengkan kepalanya dan berujar, keluar dari sini. Jika bertemu dengan Jiamei Corp di masa yang akan mendatang, menjauhlah. Dalam lubuk hati mereka terkejut di waktu bersamaan, ternyata Master ini adalah bos di belakang Jiamei Corp. Pantas saja Jiamei Corp bisa mengalahi perusahaan lain dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak heran, terdiri keberadaan seseorang yang begitu menakutkan, siapa yang berani menghentikan langkah kaki Jiamei. Dua orang buru-buru menganggupkan kepalanya dan berujar dengan patuh, pasti, pasti. Kalian semua yang ada di sini hari ini, semua konsumsi kalian akan dihitung di akunku, semuanya makan dengan baik dan bersenang-senanglah. Usai berujar, dua orang membungku keluar dari ruangan dan menutup pintu dengan pelan. Begitu dua orang ini pergi, semua orang di dalam ruangan menatap terkejut ke arah Terry Lu. Terlalu luar biasa untuk menyingkirkan Fokson Wang dan Badawi Liu hanya dengan satu kalimat. Harus mengetahui selain beberapa tuan muda lainnya, dua orang ini tidak pernah takluk kepada siapapun. Melihat mimik wajah semua orang, Terry Lu berujar dengan datar, apakah makanan sudah boleh disajikan. Jordi Kin baru tersadar dari lamunan dan buru-buru berujar, sajikan makanan. Meskipun ia tidak tahu mengapa Terry Lu bisa membuat dua tuan muda ini pergi, bahkan membiarkan mereka menjauh hanya dengan satu kalimat saja. Tapi kekuatan tuan lu ini sudah tidak perlu diragukan lagi, dan melihat dua orang ini juga sangat menghormati dan patuh terhadap tuan lu ini, ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Jiamei Korp di wilayah Sichuan di masa yang akan mendatang. Kini, Jordi Kin sudah merasa sangat kagum dengan Terry Lu, akhirnya juga mengerti mengapa CEO Huo terus memberi tahu kepadanya harus melayani Terry Lu dengan baik. Orang yang begitu kuat, semua orang ingin berteman dengannya. Tidak lama kemudian, berbagai hidangan muncul seperti air mengalir, semuanya merupakan makanan khas lokal yang terkenal. Hanya melihat Jordi Kin menuangkan alkohol untuk Terry Lu dengan ramah dan berujar, tuan lu memang benar-benar kuat, satu kalimat langsung membuat mereka pergi dan menjauh. Aku dan semua rekan di Jiamele bersulang untukmu. Usai Jordi Kin berujar, semua pria dan wanita yang hadir mengangkat gelas anggur mereka dan bangkit dari tempat duduk. Ayo bersulang untuk tuan lu. Terry Lu mengambil gelas anggurnya, bangkit dan berujar, semua orang makan dengan santal, jangan terlalu sungkan. Usai berujar, Terry Lu menghabiskan alkohol di gelasnya dalam sekali teguk. Yang lain melihatnya, pun bersama minum dalam sekali teguk. Di antara mereka, dua manajer wanita yang tidak pandai minum, wajahnya memerah dan justru memaksa dirinya untuk menghabiskan alkohol. Terry Lu melihatnya dan berujar, aku juga tidak kuat minum terlalu banyak, minum satu gelas saja, semuanya makanlah. Terry Lu terlebih dahulu menggerakkan sumpitnya, dan menyumpit sayur untuk Dora. Melihat Terry Lu mulai makan, semua orang juga mulai menggerakkan sumpit mereka. Namun selanjutnya, porsi makan Terry Lu benar-benar mengejutkan mereka. Tidak lama, hidangan yang memenuhi meja sudah habis di bawah gerakan sumpit Terry Lu melihat itu, Jordi Kin buru-buru meminta para pelayan untuk menambahkan hidangan yang lebih banyak. Semua jenis hidangan dibawa terus-menerus, Terry Lu makan porsi sebanyak 10 orang dan baru berhenti. Melihat tatapan terkejut semua orang, Terry Lu terkeke dan berujar, mohon maaf, porsi makanku memang sedikit besar. Jordi Kin buru-buru berujar, bisa makan banyak adalah hal baik, berarti memiliki tubuh yang sehat, itu adalah hal baik. Pada saat ini, ponsel Jordi Kin mendadak berdering, lah melihat ke arah ponsel dan berujar kepada Terry Lu, mohon maaf, Tuan Lu, aku akan menjawab sambungan telepon dulu. Silakan ujar Terry Lu dengan datar. Jordi Kin keluar untuk menjawab sambungan telepon, dan Terry Lu mulai berbincang dengan semua orang. Giamel Corp dibangunkan oleh dirinya, Terry Lu juga ingin tahu bagaimana perkembangan Giamet Corp. Menghadapi pertanyaan Terry Lu, mereka tentu mengungkapkan segalanya, yang memberi Terry Lu pemahaman baru terhadap Gianet Corp. Beberapa saat kemudian, hanya melihat Jordi Kin masuk dengan raut wajah galau. Terry Lu melihatnya pun bertanya, ada apa? Hanya melihat Jordi Kin ragu sejenak dan berujar. Tuan Lu adalah salah satu dari kami, aku juga tidak ingin menyembunyikannya dari Anda. Tidak apa-apa, katakanlah, ujar Terry Lu dengan datar. Sebelumnya adalah bawahan Ardo yang menghubungiku, mengatakan uang bulan ini akan dinaikkan tiga kali lipat. Begitu semua orang mendengar nama Ardo, mimik wajah mereka langsung berubah tak enak dipandang. Sedangkan Terry Lu justru mengerutkan kening dan berujar dengan perlahan. Uang ini ada apa dengan Ardo? Jordi Kin mengerutkan kening dan berujar. Ardo adalah bos pau ibu kota, yaitu bos jalanan juga. La adalah penguasa dunia bawah tanah ibu kota. Sebagai perusahaan asing, GML Corp harus membayar sejumlah uang setiap bulan. Terdiri masalah seperti itu. Terry Lu merasa sedikit aneh, ia juga belum pernah mendengar Bodi melakukan hal seperti ini. Pada saat ini, hanya melihat Jordi Kin tersenyum pahit dan berujar. Di sini sedikit berbeda dengan dalam negeri. Bos pau adalah keberadaan yang lama di sini, peraturan ini juga selalu berlaku. Hanya saja sebelumnya masih dalam jangkauan yang dapat diterima, CEO Huo juga menyetujui masalah ini. Namun sekarang mendadak meningkat begitu cepat, berdampak besar bagi GML Corp. Aku masih ingin meminta petunjuk dari CEO Huo untuk mengetahui pendapatnya. Mendengar hingga sini, Terry Lu berujar dengan datar, tidak perlu meminta instruksi dari CEO Huo, aku dapat mengambil keputusan tentang masalah ini. Mulai sekarang, jangan memberinya sepeserpun. Ini, mendengar kata-kata Terry Lu, mirnik wajah Jordi Kin langsung berubah tak enak dipandang. Ardo tidak bisa dibandingkan dengan Foxon Wang dan Badawi Liu. Meskipun kemampuan dua orang ini juga sangat kuat dan tidak mudah diganggu, namun benar-benar terjadi perselisihan, setiap orang menggunakan metode sendiri dan bersaing secara adil. Meskipun Jia Seng Corp dan Hao Mei Corp sangat kokoh, mereka adalah keberadaan yang berkuasa. Tapi Jia Mei Corp memiliki sumber keuangan yang kuat, kekuatan serta kekayaan yang besar dan tidak takut padanya, semuanya hanya bersaing dalam bisnis. Namun berbeda dengan Ardo, orang ini adalah Bos Pao. Bos tingkat tinggi di ibu kota, mendengar dari orang-orang kungfunya sangat luar biasa. Apalagi memiliki masalah dengan mereka bisa terjebak dalam bahaya kapanpun saja, jadi bukan main-main. Jordi Kinn berpikir sejenak dan berujar kepada Terry Liu. Tuan Liu, sepertinya Anda masih belum mengetahui seberapa kuat Ardo ini. Orang-orang di jalanan tidak dapat ditandingi dengan orang-orang di bidang bisnis. Jika memiliki masalah dengan mereka, akan sangat bahaya, jadi jangan bertindak gegabuh. Bab 127 Sekelompok Orang Tidak Berguna Mendengar kata-kata Jordi Kinn, Terry Liu terkekeh dan berujar, hanya sekelompok orang tidak berguna, tidak perlu takut. Tuan Liu, harus hati-hati mendengar dari orang, Ardo ini memiliki nyawa orang di tangannya, lah adalah orang yang kejam, lebih baik kita jangan mengganggunya. Ujar Jordi Kinn dengan serius. Sedangkan manajer toko lainnya terlihat jelas juga mengetahui keberadaan Ardo ini, mimik wajah mereka terlihat khawatir. Pandangan Terry Liu menyapu ke seluruh orang dan berujar dengan perlahan. Tempat di mana Jamei Corp berada tidak akan tunduk pada kekuasaan apapun. Ingat kata-kataku, biarkan Ardo datang untuk menemuiku. Beberapa hari ini aku akan tinggal di sini. Usai berujar, Terry Liu bangkit dan membawa Dora kembali ke kamarnya, meninggalkan Jordi Kinn dan sekelompok orang saling memandang satu sama lain. Entah mau bagaimanapun Jamei Corp bisa terbentuk karena Terry Liu. Bagaimana mungkin ia bisa membiarkan hal seperti ini terjadi. Oleh karena itu, begitu Terry Liu mendengar kata-kata Jordi Kinn, lah tanpa ragu tinggal di sini, menyelesaikan masalah ini sebelum pulang. Setelah Terry Liu pergi, Jordi Kinn dan sepuluh manajer toko saling memandang satu sama lain, tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Beberapa saat kemudian, Jordi Kinn berujar, aku merasa kita tetap harus melaporkan masalah ini kepada CEO Huo. Bagaimana menurut kalian? Benar, memang seharusnya seperti itu. Aku juga merasa harus melaporkan masalah ini kepada CEO Huo. Mau bagaimanapun masalah besar seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dibercandakan. Hem, masuk akal. Semua orang setuju harus melaporkan masalah ini kepada CEO Huo. Dalam pandangan mereka, tidak peduli seberapa kuatuan lu ini, ia hanyalah orang luar juga. Meskipun CEO Huo telah memberitahu semuanya harus mengikuti keinginannya, namun masalah ini bukan lagi masalah biasa. Ini secara langsung bisa mempengaruhi masa depan Jia Mei Corp di Sichuan, harus bertindak hati-hati. Melihat pendapat semua orang sama, Jordi Kean pun mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Alicia Huo. Beberapa saat kemudian, telepon tersambung, dua orang hanya berbincang sejenak pun mematikan sambungan telepon. Apa yang CEO Huo katakan? Mereka melihat Jordi Kean tidak melontarkan apa-apapun bertanya dengan cemas. Mau bagaimanapun masalah ini juga terkait dengan keselamatan dan masa depan mereka, oleh karena itu mereka tidak bisa tak merasa khawatir. Hanya melihat wajah Jordi Kean berubah pucat dan berujar dengan lemes, CEO Huo mengatakan, Semuanya dengar atas petunjuk Tuan Lu. Apa masalah besar seperti ini, diserahkan kepada orang luar untuk menyelesaikannya. Ardo ini sangat kejam, jika satu orang tidak bisa menangani dengan baik, kita semua akan menderita. Ada apa dengan CEO Huo ini? Semua orang mendengar kata-kata Jordi Kean, langsung mulai membahas masalah ini. Beberapa saat kemudian, hanya mendengar Jordi Kean berujar dengan lantang, sudah, jangan berisik. Karena CEO Huo telah membuat keputus hari, kita ikuti saja. Ketika semua orang mendengar Jordi Kean, mereka menundukkan kepala dengan tak berdaya. CEO Huo adalah pemimpin tertinggi Jiamei Corp, keputusannya adalah keputusan akhir, dan mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, hanya melihat Jordi Kean mengeluarkan ponselnya dan berujar, karena CEO Huo telah membuat keputusan, dan Tuan Lu juga sangat keras kepala, aku akan memberitahu masalah ini kepada bawahan Ardo. Hati Jordi Kean sudah merasa sedikit kesal. Keputusan CEO Huo dan Terry Lu sangat gegabu, sama sekali tidak mempertimbangkan keselamatan mereka, Jordi Kean juga memutuskan melemparkan masalah ini kepada Terry Lu. Hanya melihat ia menghubungi satu nomor telepon, dan terhubung setelah beberapa saat kemudian. Mohon maaf, Tuan Lu mengatakan Jiamei Corp tidak memutuskan untuk membayar kepada kalian lagi di masa yang akan mendatang. Sialan, kalian ini cari mati? Ya. Siapa lagi orang yang bermarga Lu ini? Sialan. Muncul suara marah seseorang di seberang sana. Jordi Kean berujar dengan tenang, Tuan Lu adalah tamu terhormat CEO Huo. Lah mengatakan, jika kalian tidak bersedia, kalian bisa datang mencarinya. Luar biasa, beri tahu aku di mana ia. Setelah aku menyelesaikan masalah ia, aku akan menghancurkan kalian satu demi satu. Jordi Kean mengerutkan kening dan berujar, Lah ada di kamar 508 Hotel Skypark Sentral, kalian bisa menemuinya kapanpun saja. Luar biasa, tunggu aku. Usai berujar, seberang sana mematikan sambungan telepon. Pada saat ini, Jordi Kean menghela nafas dan duduk. Semua orang buru-buru bertanya, apa yang dikatakan oleh mereka? Apa lagi yang bisa dikatakan oleh mereka? Lah mengatakan, setelah menghabiskan Tuan Lu, ia akan menghancurkan kita satu demi satu, ujar Jordi Kean dengan raut wajah sedih. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mimik wajah semua orang terlihat sedih, mau bagaimanapun Ardo terkenal akan kejamnya di luar, mereka tidak bisa mengganggunya. Ditambah pekerjaan mereka, tak hanya tidak bisa mengganggunya, bahkan tidak bisa menghindarnya. Kecuali mereka mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Tapi pekerjaan di Jamei Korps sangat baik, mereka benar-benar tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Semua orang mengerutkan kening seketika, duduk di sana dan menghela nafas. Cukup lama, hanya mendengar Jordi Kean berujar. Terus seperti ini juga tidak bisa menyelesaikan masalah, lebih baik kita pergi ke tempat Tuan Lu dulu. Jika masalah menjadi sulit, aku dan Jackson juga mengenal cukup baik. Saat itu, jika aku melontarkan kata-kata baik, mungkin saja terdiri perubahan dalam masalah ini. Semua orang mengangguk mendengar kata-kata Jordi Kean. Jackson ini adalah bawahan Ardo, yang bertanggung jawab mengumpulkan uang dari anggota, Jordi Kean juga telah berurusan dengannya beberapa kali. Jika Terry Lu tidak dapat menyelesaikan masalah ini, atau menyebabkan lebih banyak masalah, Jordi Kean akan maju mengatakan hal-hal baik, dan membuat CEO Huo mempertimbangkan kembali masalah ini, mungkin saja dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Melihat semua orang mengangguk, Jordi Kean memimpin 10 manajer toko dan berjalan menuju kamar Terry Lu. Tiba lantai 5, Jordi Kean mengetuk pintu kamar Terry Lu. Silakan masuk. Beriringan suara Terry Lu, Jordi Kean membuka pintu dan masuk, diikuti oleh 10 manajer toko di belakang. Terry Lu melihat kedatangan mereka, tersenyum dan berujar, sepertinya semua orang masih khawatir, silakan duduk. Kamar Terry Lu adalah kamar mewah yang memiliki ruang tamu besar, puluhan orang mengadakan rapat di sini juga tidak masalah. Di bawah perintah Jordi Kean, semua orang duduk di meja konferensi ruang tamu, sedangkan Jordi Kean duduk di sebelah Terry Lu. Dora melihat mereka, langsung membuatkan teh untuk semua orang. Setelah Jordi Kean mendaratkan diri di tempat duduk, ia berujar kepada Terry Lu, Tuan Lu, bukannya kita tidak percaya denganmu, hanya saja kita takut Anda terjebak dalam masalah, kita di sini juga bisa menjagamu. Terry Lu tersenyum dan berujar, terima kasih atas kebaikan kalian. Dalam hati Terry Lu juga mengetahui dengan jelas, mereka hanya mengkhawatirkan diri sendiri dan tidak dapat menyelesaikan masalah inilah memahami perasaan mereka, juga tidak melontarkan apa-apa. Jackson mengatakan ia akan segera tiba sini, apakah Anda perlu melakukan persiapan. Jordi Kean dengan baik hati mengingatkannya. Melawan sekelompok orang tidak berguna, untuk apa melakukan persiapan. Terry Lu menonton TV dan berujar dengan datar. Jordi Kean yang lain merasa tidak berdaya. Ardo adalah orang yang sangat kejam, sekalipun bawahannya yaitu Jackson juga seperti itu, tidak mudah diganggu. Jordi Kean masih berencana mencoba membujuk Terry Lu, namun pada saat itu beberapa orang masuk ke dalam ruangan. Hanya melihat orang yang memimpin di depan adalah seorang pria jangkung, botak dan terlihat garang. Tangan ia masih menggosok dua bola baja yang lebih besar daripada kacang kenari, dan terus menimbulkan suara di tangannya. Ada tiga orang yang mengikuti di belakangnya, semuanya dengan wajah tidak bersahabat, menatap tajam semua orang di dalam ruangan seperti seekor elang. Wajah Jordi Kean langsung memucat melihat kedatangan mereka, bangkit dari tempat duduk dan berujar, Tuan Ardo datang. Ardo melirik ke arahnya sekilas, mengabaikannya sama sekali dan bertanya, siapa bocah yang bermarga Lu ini. Usai berujar, ia datang ke depan Terry Lu. Hanya melihat Jackson yang berada di belakangnya menarik satu kursi dan meletakkannya di seberang Terry Lu, lalu berujar, Tuan Ardo, silakan duduk. Ardo mendaratkan tubuh di kursi, kedua netranya yang tajam terus menatap ke arah Terry Lu. Terry Lu tersenyum dan berujar, jika kamu sudah tahu adalah aku, mengapa bertanya lagi? Hanya melihat Ardo terbahak-bahak, dan seluruh ruangan berguncang. Kamu yang mengatakan GMA Corp tidak perlu membayar kepada kita di masa yang akan mendatang. Benar. Baik, sungguh berani. Terry Lu memandang dingin ke arah Ardo dan berujar, aku sarankan kamu jangan memiliki pikiran untuk mengganggu GMA Corp lagi, daripada kamu terjebak dalam masalah karena dirimu sendiri. Hahaha. Gelak tawa Ardo bergema di seluruh ruangan, suara tawanya terdengar kuat dan membuat telinga semua orang terasa sakit. Mimik wajah Jordi Keen yang lain terlihat ketakutan. Gelak tawa Ardo membuat mereka merasa aliran darah mengalir dengan cepat dan dada terasa sesak, sepertinya rumor tentang ia memang tidak salah. Bawahan, patahkan kakinya, hancurkan semua giginya, dan cabut lidahnya. Aku akan melihat apakah ia masih bisa bertindak sombong atau tidak. Saat Ardo mengatakan ini, semua orang terkejut. Mendengar dari orang-orang, Ardo ini sangat kejam, dan memang benar seperti itu. Lah sangat kejam terhadap orang, pantas saja satupun orang di ibu kota tidak ada yang berani mengganggunya. Begitu Ardo usai berujar, tiga orang di belakangnya menuju ke arah Terry Lu. Melihat ini, Jordi Keen buru-buru berujar, Tuan Ardo, bahas masalah ini baik-baik, jangan bertindak lebih. Bab 128 beri 10 juta kuai RMB. Terry Lu adalah tamu CEO Huo. Jika terjadi sesuatu di tempatnya, ia memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindar di masa yang akan mendatang, ia juga tidak perlu menjabat-jabatan sebagai manajer umum. Pada saat ini, Jordi Keen merasa dirinya benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Harus mendengar perintah CEO Huo, masih harus melindungi keamanan Terry Lu, dan ia juga merasa kesal. Ardo melirik ke arah Jordi Keen, tersenyum sinis dan berujar, pukul ia. Di wilayahnya, ternyata ada orang yang berani menantang otoritasnya. Tidak peduli apa yang terjadi, orang ini harus dihukum berat. Tiga bawahan menuju ke arah Terry Lu, namun Terry Lu justru tidak melihat ke arahnya dan mendadak mengeluarkan satu tamparan. Langsung, sebuah kekuatan tak terlihat menyerang ke arah tiga orang ini. Tiga orang terkejut di waktu bersamaan, hendak akan menghindar. Tapi bagaimana mungkin bisa menghindar tamparan Terry Lu dengan mudah? Energi kuat ini dalam sekejap langsung menghantam orang di depannya. Hanya melihat dirinya seperti ditabrak truk, menyemburkan darah dari mulut dan terbang ke belakang, menabrak dua orang di belakangnya pada waktu bersamaan. Dua orang juga menyemburkan darah sebab ditabrak olehnya, terbang keluar dan terjatuh ke lantai. Semua orang di Jamei Corp langsung melototkan kedua netra. Pada saat ini, Ardo mendadak bangkit dari tempat duduk, dengan cepat menggosok bola baja di tangannya dan berujar, Tuan rumah, pantas saja sangat sombong. Terry Lu tersenyum dan berujar, mudah dibicarakan. Ardo memicinkan kedua netra dan berujar perlahan, kamu memang memiliki kemampuan, tapi beberapa trikmu masih tidak cukup hebat. Usai berujar, dua bola baja di tangan Ardo terbang ke arah Terry Lu seperti kilat. Dua orang di depan dan di belakang, membawa lapisan energi sejati putih, mengeluarkan suara siulan yang tajam dan menuju ke wajah Terry Lu. Ardo sendiri sudah berada di puncak tingkat dalam, sama sekali tidak kalah dengan master biasa. Dalam pandangannya, meskipun Terry Lu juga berada di tingkat dalam, namun palingan baru saja memasuki tahap awal tingkat dalam, sama sekali bukan lawannya. Dan dua bola baja ini dibuat olehnya dengan baja halus, yang dicampur dengan besi dingin isi sebenarnya jauh lebih berat daripada yang terlihat, ditambah energi sejati ia yang kuat. Petarung dalam juga akan mengalami kerugian di bawah serangannya. Namun Terry Lu melihat bola baja yang menyerang ke arahnya, bahkan tidak mengedipkan matanya, hanya mengulurkan tangannya dengan pelan dan langsung menangkap dua bola baja ganas ini. Hanya melihat satu tangan ia memegang bola baja, menggosoknya dengan pelan, dan kedua bola baja ini berubah menjadi bubuk dan terjatuh ke lantai. Tindakan ini, jangan mengatakan Jordi Kin yang lain melototkan kedua netra mereka, sekalipun Ardo juga terlihat terkejut. Kemampuan ini terlihat jelas berada di atasnya. Saat ini, hanya mendengar Terry Lu berujar, kamu juga menerima serangan dariku. Usai berujar, Terry Lu duduk di sofa, tinjuan yang terlihat tidak ada apa-apa menuju ke arah Ardo. Tinju transparan yang dibentuk oleh energi sejati keluar dari tangannya dan meledak ke arah Ardo. Ardo langsung terkejut, ia sudah merasakan tinjuan ini mengandung kekuatan yang begitu menakutkan, jika tidak berhati-hati, dirinya mungkin akan meninggal dunia. Hanya melihat ia berteriak, dengan kedua tangan di depan dada, energi sejati di sekujur tubuhnya mengalir ke lengannya, dan cahaya putih langsung bersinar. Pada saat ini, tinjuan Terry Lu telah menghantam lengan Ardo. Hanya melihat ia berteriak, kedua lengannya langsung terbuka dan turun secara perlahan serangan tinju ini tepat menuju ke bagian dadanya. Hanya mendengar Ardo berteriak kencang, dirinya terbang keluar dan menabrak tembok di belakangnya, membentuk lubang besar manusia di tembok, lalu perlahan terjatuh ke lantai. Kini, Jordi Keen yang lain benar-benar merasa terkejut, sehingga mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan mereka. Tiga bawahan Ardo, termasuk Jackson yang biasanya bersikap merajalela, memuntahkan darah sebab serangan tamparan Terry Lu. Ardo yang terkenal akan keganasannya, juga dipukul dan memuntahkan darah tanpa kecuali. Beberapa orang ini ternyata bukanlah musuhnya, benar-benar luar biasa. Kini, pandangan semua orang menatap Terry Lu, rasa hormat membawa sedikit rasa takut. Mau bagaimanapun mereka adalah orang biasa, di mana mereka pernah melihat metode yang begitu kuat. Mereka sudah merasa Terry Lu menakutkan seperti monster. Pada saat ini, Terry Lu datang ke sisi Ardo, menginjak dadanya dan berujar dengan perlahan, Sialan, satu petarung dalam juga berani-beraninya mengambil uang dariku, sepertinya kamu bosan hidup. Usai berujar, kaki Terry Lu berputar dengan pelan. Ardo langsung berteriak histeris seperti seekor babi yang tengah disembeli. Master, ampuniku, aku juga terpaksa melakukan hal ini. Mendengar kata-kata Ardo, Terry Lu tersenyum sinis dan berujar, Jelaskan kepadaku, mengapa kamu terpaksa melakukan hal ini. Ardo buru-buru menjelaskan. Ternyata beberapa hari yang lalu, salah satu musuh Ardo datang menemuinya. Nama musuhnya adalah Kuasanto, ia dan Kuasanto adalah bos pao dari ibu kota pada saat itu. Dua orang bertarung selama bertahun-tahun, pada akhir Ardo yang lebih unggul, setelah membuatnya terluka dengan berat, Kuasanto pun menghilang. Siapa sangka 10 tahun telah berlalu, Kuasanto ini tiba-tiba mendatanginya. Dalam satu kali serangan langsung melukai seluruh bawahannya yang luar biasa. Kemudian ia mengatakan ingin melawan Ardo untuk mengambil kembali posisi bos pao di ibu kota, dan semua orang di Sichuan sudah mengetahui masalah ini. Dan Ardo mengetahui dengan jelas kemampuan Kuasanto sudah di atasnya, ia adalah seorang master pralangit. Lah tidak memiliki pilihan apapun, hanya bisa meminta seorang master melawan Kuasanto untuknya. Di daerah ini, hanya keluarga Yao dan keluarga Wang yang memiliki keberadaan master. Dua keluarga ini adalah keluarga seni bela diri, dan sama-sama memiliki keberadaan grandmaster. Namun sesuai dengan sumber keuangannya, tidak mungkin bisa mengundang seorang grandmaster. Oleh karena itu, ia pun ingin mengundang seorang master, puncak pralangit. Namun keluarga Yao sepertinya terjadi sesuatu, seluruh keluarga dalam kekacauan, sama sekali tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal lain. Lah hanya bisa meminta bantuan keluarga Wang. Seorang master puncak pralangit keluarga Wang menyetujui permintaannya, namun ia menginginkan uang sebesar 30 juta kuai RMB. Meskipun Ardo telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, namun ia harus menghidupi banyak bawahannya, dirinya juga tidak memiliki banyak uang. Oleh karena itu ia tidak punya pilihan selain menambah uang jatah untuk kebutuhan mendesak. Sebenarnya ia juga tidak ingin melakukan ini, namun masalah mendesak dan nyawanya dipertaruhkan, lah juga terpaksa melakukan hal ini. Setelah mendengar penjelasan Ardo, Terry Lu mendengus sinis, perlahan mengangkat kakinya, kembali ke sofa untuk duduk dan berujar. Memikirkan kamu terdiri alasan melakukan hal ini, aku akan melepaskan dirimu. Di masa yang akan mendatang, jika kamu berani mengganggu Gia May Corp, aku pasti akan membunuhmu. Baik, 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 aku tidak berani lagi. Ardo yang biasanya sangat kejam, kini berubah seperti bayi yang turut, dan terus meminta maaf kepada Terry Lu. Terry Lu mengangkat alisnya dan berujar, pergilah. Baik, baik. Ardo membalas dan berjalan menuju arah pintu. Belakangan ini, ia benar-benar cukup sial. Pertama, musuh datang menemuinya, dan mendadak berubah menjadi sangat kuat. Kemudian ia bertemu dengan Terry Lu, yang hampir membunuhnya dengan satu kali serangan tinju, lah benar-benar merasa kesal. Menendang tiga bawahannya di lantai, membiarkan mereka pergi bersama dirinya. Ketika berjalan ke depan pintu, Ardo menoleh ke belakang dan berujar kepada Terry Lu. Tuan Lu, bisakah Anda membantuku? Aku menawarkan lima juta kuai RMB. Kamu membantuku melawan musuh. Bagaimana? Terry Lu melirik ke arahnya dan berujar, bukankah kamu sudah mengundang seorang master puncak pralangit untuk maju? Ardo buru-buru berujar. Musuhku ini juga sudah berada di tingkat pralangit, namun aku tidak tahu berada di tahap awal atau puncak. Aku khawatir master keluarga uang akan terjadi sesuatu, seorang master seperti Anda pasti sudah mencapai tingkat pralangit. Ada Anda, aku bisa lebih percaya diri. Terry Lu tersenyum dan berujar, kamu membayar 30 juta kuai RMB untuk master keluarga uang, namun di aku justru berubah menjadi 5 juta kuai RMB. Kamu benar-benar menganggapku penting. Ardo langsung berujar dengan canggung, aku tidak bermaksud seperti itu Tuan Lu, tapi aku benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi. Hanya ini, aku bahkan belum melunasi uang untuk master keluarga uang. Mendengar kata-kata Ardo, Terry Lu berujar dengan perlahan, aku boleh membantumu, beri aku 10 juta kuai RMB. Mimik wajah Ardo langsung berubah menggelap mendengar kata-kata Terry Lu, ia memang benar-benar tidak punya banyak uang lagi. La juga hanya memberi 20 juta kuai RMB kepada master keluarga uang, dan sisa 10 juta akan dibayarkan nanti. Setelah ragu sejenak, Ardo mengertakkan gigi dan berujar, Tuan Lu, bisakah aku memberi Anda 5 juta kuai RMB dulu? Dalam sebulan, aku akan memberikan sisa 5 juta untukmu. Hal ini terkait dengan kekayaan dan nyawanya, menambah satu master menambah satu jaminan. Selama ia bisa menyelamatkan nyawanya dan mempertahankan posisi bos Pao, uang bisa didapatkan kembali. Terry Lu mengangguk perlahan dan menyetujui kata-kata Ardo. 10 juta kuai RMB bukanlah jumlah yang kecil. Jangan melihat ia memiliki lebih dari 20 juta di rekeningnya sekarang, barang-barang yang ia butuhkan seharga ratusan juta. Uangnya yang sedikit itu benar-benar tidak cukup. Melihat Terry Lu menyetujuinya, Ardo berujar dengan gembira. Terima kasih banyak, Tuan Lu. Waktu pertempuran adalah besok malam. Bagaimana kalau aku datang untuk menjemputmu? Terry Lu mengangguk, dan Ardo baru meninggalkan tempat. Setelah Ardo pergi, Jordi Kin yang lain menatung menatap Terry Lu, wajah mereka terlihat ketakutan.